Sals Sardin Dan ini warna sausnya cantik banget ya Merahnya itu merona banget Aromanya enak banget Dan cinta rasanya seenak ini guys ya Ikannya masih ada rasa manis-manis Dan gurih-gurih ikannya itu masih ada Guys lihat di tangan saya ini adalah Ikan yang siap untuk saya masak Dengan saus yang pedas dan melimpah ya Selain hidangan ini untuk keluarga Juga bisa menjadi ide berbisnis ya guys Langsung aja kita masak Sals Sardin Saya menggunakan yaitu ikan kembung layar ya Yang badannya lebih bulat seperti ini Kita buang bagian kepalanya Kemudian kita potong menjadi dua bagian seperti ini Dan langsung aja kita akan menghaluskan bumbunya ya Pertama ada tiga buah tomat ya Cari yang merah dan segar seperti ini ya Kita potong-potong dulu sebentar Dan ini membuatnya sangat simpel dan sederhana Sekali bikin pasti ketagihan Karena cita rasanya enak Apalagi masaknya mudah seperti ini ya Kemudian kita masukkan yaitu desaku cabai bubuk Desaku cabai bubuk ini terbuat dari 100% cabai merah segar Pilihan dengan kualitas terbaik Dan diproduksi dengan pabrik yang hijin dan canggih Sehingga terceptalah yaitu desaku cabai bubuk seperti ini Nah keunggulan dari memakai desaku cabai bubuk Bebas dari aroma dan rasa langu Serta warnanya merah cerah alami Desaku cabai bubuk ini hanya untuk memasak ya Bukan sebagai bahan untuk taburan di makanan Langsung aja saya menggunakan yaitu setengah sendok makan Desaku cabai bubuk Nah kemudian kita ambil satu saset desaku bawang putih bubuk Bawang putih bubuk ini terbuat dari bawang putih segar Yang dikeringkan di proses hijin Menggunakan mesin berteknologi tinggi Jadi rasa dan aromanya sangat baik ya Dan udah pasti cocok untuk semua masakan Indonesia Termasuk yaitu saus sardian ini Kita masukkan satu saset Desaku bawang putih bubuk Oke Nah menggunakan desaku bawang putih bubuk ini Sangat gampang dan praktiskan ya guys Kemudian kita akan tambahkan Satu sendok teh garam Nah ini sudah siap untuk kita haluskan sekarang ya Ini tidak menggunakan air Karena tomatnya sudah mengandung air yang cukup tinggi ya Nah ini sudah cukup halusnya Kita sisihkan dulu Sekarang saya akan rajang bawang merahnya Sebanyak 8 buah bawang merah Ya kita rajang biasa aja Seperti ini Satu lagi ini yang ke delapan Oke Kita butuhkan yaitu 2 cm jahe Kita memarkankan ya Oke Ini sudah siap semua Nah kemudian kita saatnya sudah mulai menumis ya Kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng Satu Dua Langsung kita nyalakan kompornya dengan api sedang Nah ini minyaknya sudah mulai panas Kita menumis dulu bawang merahnya Sampai harum dan matang Nah pastikan kalau kalian masih pemula ya Bagaimana sih bawang merah itu harum dan matang Bisa dilihat dari lingkaran bawang merahnya ya Kalau lingkarannya di paling luar itu sudah mempunyai warna kuning keemasan Itu sudah pasti harum dan matang Dan sudah pasti masakan kita pasti enak ya Oke Kita tumis seperti ini Ini harus terus diaduk ya Supaya harum dan matangnya merata ya Ini sudah mulai ada kekuningannya ya Setiap lingkarannya Kita masukkan jahenya Dua sentimeter Tumis dulu sebentar Sampai aroma jahenya keluar ke dalam minyak ya Nah ini sudah keluar Baru kita akan masukkan yaitu bumbu yang kita haluskan tadi ya Kita masukkan aja seperti ini Oke Hmm aromanya sudah langsung enak ya Aroma dari desaku bawang putih bubuknya langsung keluar nih Kalian yang baru belajar memasak Langsung menggunakan desaku bawang putih bubuk Ini tidak tercium aroma langungnya yang pertama Kedua masakannya sudah pasti enak Yang ketiga praktis dan gampang tentunya ya Sehingga begitu dimasukkan ini langsung harum seperti ini Hmm aroma dan rasa gurihnya itu sudah langsung keluar ya Ini kita masukkan ikannya Ini setengah kilo yaitu ikan kembung layar Yang kita bersihkan ke bagian kepalanya Dari inksang ke depan ya Sesuai dengan jalurnya itu Kemudian kita bersihkan bagian perutnya Kita potong menjadi dua bagian seperti ini ya Kita masukkan 500 gram Kemudian kita tambahkan satu sendok makan gula pasir Baru kita ratakan sambil sedikit-sedikit kita balik dulu ya Nah ini tinggal kita tutup aja Kita tunggu sampai tanak dan ikannya matang Tidak serumit yang kalian bayangkan ya guys Nah ini sudah setengah berjalan ya Nah untuk ikan di bawah satu kilo itu proses pemasakannya Paling cepat 7 menit Paling lama itu 10 menit Jangan di atas itu ya Biasanya sifat dari daging ikan itu biasanya melepaskan sarinya Kalau sudah terampol lama dimasak Nah sayang banget nanti Kalau misalkan cita rasanya hanya enak di sausnya aja Tapi sebetulnya ikannya sudah tidak mempunyai sari yang manis Kemudian gurih dari ikannya ya Oke ini kita buka Kemudian kita balik Hati-hati ya Aromanya enak banget ya Mirip kalau kita buka kaleng untuk ikan sardin ya Nah ikan sardin itu sebetulnya masih keluarga dengan ikan kembung Ikan pengiri, ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang ya Dia mempunyai protein yang sangat bagus ya Karena dia biasanya ikan keluarga sardin ini memakan pelangton ya Kita tutup kembali Nah ini ditutupnya sama kita tadi membalik Sudah 8 menit ya Kemudian ini kita buka aja sebentar ya Supaya kadar airnya turun kurang lebih 2 menit saja Sambil kita siapkan yaitu piring sajinya ya Nah ini saya sudah siapkan Ini untuk yang sharing dan ini untuk yang individual Nah ini sudah selesai Kita matikan Sardin buatan sendiri sudah selesai Begitu mudah ya guys Sardin buatan sendiri selamat menikmati 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 selamat menikmati